Hai Hai selamat pagi pagi ini aku mau belajar mengurangi makan nasi jadi karena lapar banget aku harus makan pisang ini ini harus dihabisin ya pisangnya pisangnya dari Bu Eli terima kasih banyak Bu Eli pisangnya enak banget enggak bikin bosen kalau pisang beginian mah makannya itu enggak enak enak jadi kita makan bismillahirrahmanirrahim Hai pisangnya ini namanya pisang lilin ya jadi karena berat badannya udah Hai overload Hai harus belajar mencintai buah-buahan yang sayur-sayuran begitu lama kecil Hai memang kalau membuka dua itu males ya kan tapi kalau udah dimakan dikerjakan ya habis juga jadi sebetulnya males itu setan yang bikin kita males makan buah dan sayur kalau mau penyang gampang makan sebanyak-banyaknya buah itu jadi jangan takut lapar kalau gampang lapar kita makan lagi buahnya Hai atau sayurnya Hai seperti yang dibilang mbak Uwes Hai emang berat badanku ini udah parah sama mbak tecil udah Hai mau 60 kg lo sedikit lagi jadi nanti saya aku mau minum Hai minum jahe merah Hai malamnya juga mau minum jahe merah Hai biar enggak over gitu Hai masak baju satu lemar itu enggak cukup kan gemes hai 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 jahe merah Papua ini mampu membantu membakar lemah Anda atau yang enggak mau berat badannya nambah lagi makannya banyak harus rajin dong minum jahe merah Papua jadi berat badannya itu enggak nambah mau makan banyak tapi harus rutin minum jahe merah Papua tapi yang paling bagus kalau kita itu itu olahraga gerak gitu Hai jadi keringatnya itu misal yang keluar tuh cuman satu liter kayak olahraga biasanya tapi kalau minum jahe merah Papua ini itu keringatnya yang keluar tuh jadi dua liter itu udah pasti karena aku udah mengetikannya sendiri keringatnya itu yang keluar itu deras jadi lebih lemak yang dibakar itu lebih cepat dua kali lipat gitu jadi enggak rugi kalau beli jahe merah Papua dan harus ada selalu harus stok jahe merah Papua ya gemuk itu kan wajar cin karena namanya kita ada doyan kuliner ya kan tapi kan harus tetap diimbangi Oh ya aku udah berat badan sekian jangan sampai terlalu over banget jadi tetap kita jaga berat badan itu gemuk ya gemuk gemuk yang wajar gitu kan jangan sampai over kan enggak bak enggak bagus juga untuk kesehatan kita makan nasi makan aja Hai cuman porsinya Hai dikurangi dengan porsi yang cukup dan sampai berlebihan Hai karena kasih tuh memang kenyang Hai cuman bikin cepat kita ngantuk gampang males banyak mau tidur gitu itu asupan nutrisinya tuh kurang memang nasi cepat kenyang Hai men kalau kita makan ya kita kasih porsi yang cukup jangan berlebihan gitu Hai aku dan jalanin sih beberapa hari ini Hai nggak makan nasi bisa kalau pun harus makan nasi Hai dengan porsi yang sangat kecil gitu memakai itu dipencengin buah-buahan ini kan lagi proses Hai habis ini mau ke Surabaya lagi mau kuliner lagi ya dulu enggak tahan Hai udah lama aja ayo lanjut dulu makannya makan pisang nih karena makan pisang BAB nya menjadi lancar tubuh memerlukan serat yang terdapat dalam pisang ini memang wajib makan pisang tuh karena selain banyak serat itu memang penting banget untuk tubuh kita perut kita itu butuh pisang itu mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam khusus Hai maksud beli pisang tuh nggak susah dimana-mana ada dan harganya murah murah sehat Hai kalau males makan pisang tuh langsung aja digerakin tangannya seru buka kupas langsung langsung pasti termakan tuh pisangnya ya jadi pisang tuh jangan didiamin di meja aja dimakan Hai karena kalau nggak cepat dimakan pisang tuh gampang busuk Hai cepet matangnya dari hari ke hari kita ngomong-ngomong Hai oke ya ayo lanjut tapi sebelum aku mau kenyangin perut aku Hai makan pisang sebanyak-banyaknya salam sehat Hai jangan lupa di subscribe notifikasi dan share ke seluruh media anda seperti WA Facebook Instagram dan lain sebagainya salam sehat jangan lupa makan pisang jangan lupa di subscribe ya